Tiba di Kalimantan Selatan, melalui Bandara Internasional Syamsudinor, Kota Banjarparu, jenazah Wadir Reskrimumpolda, Sumatera Barat, AKBP Muhtar Supiandi Siregar, dibawa ke Masjid Bani Ahdal, Sungai Paring Martapura, Kabupaten Banjar. Setelah disolatkan, jenazah AKBP Muhtar Siregar langsung dibawa untuk dimakamkan di Alkah Muhyibin, 4 Kelurahan Sekumbul. Sebelum upacara pemakaman, peti jenazah almarhum AKBP Muhtar Siregar sempat dibuka dan disaksikan anggota keluarga dari dalam mobil pembawa jenazah. Prosesi pemakaman almarhum AKBP Muhtar Siregar dilakukan secara kedinasan Polri, dipimpin Dir Narkoba Podakal Selut Kombes Pol Tri Wahyudi. Suasana haru namun tetap hikmat menyelimuti pemakaman di tengah guyuran hujan. Tembakan salvo sebagai tanda penghormatan terakhir untuk almarhum iringi kepergian Bayangkara perwira menengah ini. AKBP Muhtar Sipiandi Siregar meninggal dunia saat menjalankan tugas di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pada Kamis 17 November 2022. Diduga almarhum sebelum meninggal terkena serangan jantung dan terjatuh di dalam kamar mandi salah satu hotel. Banuat TV Kabupaten Banjar melaporkan. Terima kasih.